Indonesia 4-2 melawan Singapura, apa yang dibilang Asnawi ke Faris Ramli Usai gagal penalti. Tim Nes Indonesia mengalahkan Tuan Rumah Singapura 42 lewat extra time pada leg kedua babak semifinal Piala FF 2020. Sabtu 25 Desember 2021, skuad Garuda menang agregat 5-3 dan lolos ke final. Ada sebuah insiden menarik yang melibatkan Asnawi Mangkualambahar dan Faris Ramli. Empat gol Indonesia didapatkan melalui Ezra Walian menit ke-11, Prata Marhan di menit ke-87. Sawal Anwar menit ke-91 bunuh diri dan Egy Maulana Fikri di menit ke-105. Dua gol Singapura diciptakan oleh Son Oyung menit ke-45 dan Saadan Suleiman di menit ke-74. Kipertimnas Indonesia Nadeo Argawinata melakukan penyelamatan penalti krusial saat mementahkan eksekusi Faris Ramli di menit ke-90. Singapura mengakhiri laga dengan delapan pemain. Tiga pemain mereka di kartu merah di laga ini. Yanisafwan Baharudin di menit ke-45, Irfan Fandi di menit ke-67, dan Kiber Hasan Suni pada menit ke-119. Kegagalan penalti Faris Ramli yang ditepis Nadeo bisa dibilang sebagai salah satu momen kunci di laga ini. Asnawi seolah tahu benar pentingnya kegagalan penalti Singapura oleh Faris Ramli itu buat Indonesia. Setelah Faris Ramli gagal penalti, Asnawi langsung menghampiri Faris Ramli dan sepertinya sedikit memprovokasi pemain Singapura itu. Entah apa yang dibilang Asnawi kepadanya, yang jelas momen itu memicu beragam reaksi dan meme koca dari netizen Indonesia. Berikut beberapa di antaranya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!